Intro Halo Bung Nyesha, hari ini saya sedang berada di daerah Tanah Abang nih. Kalian penasaran gak sih kenapa hari ini saya ada disini? Sebelumnya izinin saya buat ngepantun dulu ya. Eh hujan gerimis aja, hari ini tidak puas nih. Eh pada angko diam aja, mari kita makan bubur AC. Oke kalau gitu kita cobain ya bubur AC khas betawi milik Bang Lopin. Bubur AC adalah singkatan dari asinan semur. Dalam bahasa betawi, AC berarti semur yang encer. Berbeda dari bubur nasi biasanya, Bubur khas betawi ini memiliki topping atau taburan beragam lauk dan sayuran. Seperti kuat tahu semur, tauge, sayur asin, timun, kacang kedelai, dan kerupuk. Nah salah satu pedagang bubur AC yang hingga kini masih bertahan adalah bubur AC Bang Lopi. Menggunakan resep keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun, Bubur AC Bang Lopi yang dibuka sejak 1968 kini dikelola oleh Lutfi Aswani sebagai generasi kedua. Jadi sebenarnya Bang Lopi sendiri sudah berapa lama sih jualan bubur AC ini? Kalau saya dagang sih udah 20 tahun ada. Cuma orang tua dulu udah dari 60 tahun udah dagang. Dengan kesabaran dan semangat menjaga warisan kuliner betawi, membuat bubur AC Bang Lopi kian dikenal masyarakat. Terbukti dari banyaknya peminat yang masih sering mengunjungi tempat makannya tersebut. Sebenarnya kebanyakan dari mereka nih yang menyukai bubur AC ini, kisaran umur berapa Bang? Jadi zaman sekarang ini kan kita sulit banget buat menemui orang berjualan bubur AC ini. Kalau menurut Bang Lopi sendiri alesan sulitnya ditemuin bubur AC ini karena apa sih? Apakah karena memang bahan-bahannya yang sulit didapatkan atau seperti apa nih Bang? Bang sih banyak, cuman apa. Yang dagang ini kayak gimana gitu ya. Kayak, ah, ya kurang-kurang laku. Tapi banyak yang orang, bukan orang asli 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 betawi nih belum tentu. Bisa dagang ini. Kan ini bener-bener betawi, masakan-masakan betawi orang dulu punya. Bisa-bisa cuman lain lah. Cara-cara juga lain gitu. Karena ini karena betawi makanan dulu, ya begini gitu. Aku mau pesen satu piring makan di sini ya Bang? Oke, siap. Soal harga, satu porsi bubur AC ini dijual dengan harga 15 ribu rupiah. Dalam sehari Bang Lopi mampu menjual lebih dari 100 piring dan 200 piring di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Wah, Bumitra ketatau bubur AC ini kaya akan terasa banget nih. Rasa manis dari semurnya dapet, rasa burih dari toge dan kerupuknya dapet, rasa asin dan pedesnya juga dapet. Pokoknya bubur AC ini kaya akan terasa deh. Warung makan bubur AC Bang Lopi yang berada di Jalan Kebun Kacang Tanah Abang dibuka setiap hari, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Bang Lopi, wah ternyata bubur AC-nya enak banget nih Bang. Kalau gitu aku pamit ya Bang, terima kasih Bang Lopi. Oke Bumitra, tadi saya sudah cobain nih bubur AC milik Bang Lopi. Kalau gitu jangan lupa ya kita cintai makanan tradisional khas Betawi khususnya bubur AC. Oh iya kalian bisa juga nih cobain bubur AC milik Bang Lopi yang ada di Jalan Kebun Kacang 9, Pasar Gandaria, Tanah Abang. Rizka Desya Diorna, Doni Hidayat, DAI TV.